Bapak Enang Mahkamah Konstitusi memeriksa hasil. Itu tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 24C, ayat 1. Hasil, angka. Anda senang atau tidak, Anda harus koresi angka. Tidak di luar itu. Bansos itu tindakan pemerintahan. Diperintah oleh Undang-Undang. Bukan Undang-Undang saja, Undang-Undang Dasar. Pasal 34. Bansos. Di dunia manapun, yang namanya bukti, Anda itu menuduh saya, Anda membuktikan. Yang ini fatal. Mengapa fatal saya bilang? Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pihak yang berperkara. Kalau dia menggunakan keterangan empat menteri itu, mengebulkan permohonan satu dan tiga. Mahkamah Konstitusi bertindak mewakili mereka. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak. Itu fatal. Katanya curang. Oke, jadi sudah lah. Punya Anda itu, Anda gabung deh. Berdua, satu, tiga, berkabung deh. Kan jadi 50 persen kalau nggak salah tuh. Kan masih minus juga 9 persen. 8 persen, 8 koma sekian persen gitu. Jadi gimana coba ceritanya itu? Jadi udah deh, nggak usah lucu-lucu. Menurut Bapak kan, sidang MK itu cuma melihat kecurangan pemilu. Jadi nggak ada dasarnya, sidang MK itu memungkinkan untuk diskualifikasi pasangan calon presiden. Oh iya. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Berarti tetap aja, MK ini mau hasil nggak hasil dan sebagainya, Prabowo Gibran tetap jadi presiden dan... Nah, ini tadi ya kita... Ini, ini, gimana ini? Wawenang, Mahkamah Konstitusi itu memberikan hasil. Itu tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 24C, ayat 1. Hasil angka. Anda senang atau tidak, Anda harus koreksi angka. Tidak di luar itu. Jadi kalau koreksi angka bisa saja angkanya satu turun, satu naik. Misalnya, bos Dedy ini disini mendapatkan angka 50. Saya dapat angka 25, tapi Anda ditulis 25. Lalu saya ditulis 50. Itu yang mesti diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi. Dan itulah yang mesti diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa saya bilang, saya nggak mau diikutan lagi. Nggak bisa. Atau diskualifikasi dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Karena sudah berjalan. Ya, bukan itu saja. Untuk urusan itu, Undang-Undang sudah berikan hak kepada Anda untuk mengoreksi pada tingkat bawah selu, pada waktu pendaftaran. Misalnya, saya dianggap tidak memenuhi syarat. Karena umur saya kurang. Gibran. 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 Ini Gibran. Udah Gibran. Undang-Undang itu memberikan hak kepada Anda untuk mengoreksi soal itu pada waktu pendaftaran itu. Namanya sengketa proses. Jadi harusnya pada saat itu mereka. Yes. Saat saat itu harusnya mereka. Pada saat itu. Yes. Pada waktu mendaftar, lalu, tahu kan ini Seng Gibran. Misalnya, ini Anda mengatakan dia tidak memenuhi syarat, blablabla. Maka saat itu juga Anda tidak boleh menerima dia. Dan saat itu juga Anda mempersoalkannya ke bawah selu. Kalau sekarang percuma? Sekarang percuma. Tadi yang kami ngobrol-ngobrol sementara dengan persenilan Anda ini. Saya bilang begini. Hak itu diberikan pada Anda untuk dikoreksi. Karena Anda merasa tindakan KPU untuk merugikan Anda oleh undang-undang, diberikan hak untuk mengoreksi tindakan KPU yang Anda anggap merugikan itu. Kapan? Pada waktu pendaftaran. Di mana? Di bawah selu. Anda nggak kasih. Anda nggak pakai. Dalam ilmu hukum, itu namanya Anda melepaskan hak Anda itu. Selesai. Selesai. Nah, maknanya Anda menerima konsekuensi hukum dari semua, dari Anda tidak menggunakan hak itu. Selesai. Selesai. Tidak bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau Gibran, adanya di 0-3. Kayaknya nggak? Kan katanya Bajaknya mau juga. Iya, iya, iya. Kalau itu sih politik ya. Katanya politik ya. Tapi secara hukum. Secara hukum begitu. Selesai sudah. Selesai nggak? Pemilu ulang. Pemilu ulang. Gak ada. Pemilu ulang? Gak ada. Kalau ini curang pemilu ulang, Pak. Pemilu ulang nggak bisa. Yang ada pemungutan suara ulang. Gak pemungutan suara ulang sama pemilu ulang. Beda-beda. Kalau pemilu ulang, itu Anda mesti start dari awal. Oke. Seluruh proses bikin DPT, ini, itu, dan segala macam dari awal. Kalau itu dilakukan, kalau pemilu ulang dilakukan, berarti bisa bertahun-tahun persiapan. Itu satu gitu ya. Dan kalau saya sebagai orang hukum, itu undang-undang atau sistem kita tidak memberikan kemungkinan itu. Yang diberikan oleh sistem hukum kita, setirah-setirahnya hukum pemilu kita adalah melakukan pemungutan suara ulang. Hanya itu yang disediakan oleh... Pemungutan suara ulang di mana? Nah. Nah, ini, di mana pertanyaannya? Makanya Anda mesti jelaskan bahwa di Bintaro. Bukti-bukti di tempat ini kecurangan. Di Bintaro misalnya, atau di mana begitu terjadi ini, 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 ini. Gak boleh saya bilang di Bintaro ini kecurangan dan terbukti. Ini berarti semua curang. Misalnya, gak bisa. Anda mesti bilang di mana. Di Bintaro di TPS berapa. Bagaimana caranya curang dan seterusnya. Tapi kalau Anda bilang kayak tadi pernyataan Anda itu, itu asumsi Anda satu Republik ini. Dan itu gak bergabung dalam ilmu hukum. Ya, betul. Anda lebih hebat dulu dari cara berpikiran Anda hebat. Curang, di mana? Kapan? Bagaimana caranya? Oleh siapa? Kayak begitu itu. Di mana, kapan, oleh siapa? Sudah diproses atau belum oleh Bawaslu. Lalu kalau sudah diproses oleh Bawaslu, bagaimana respon KPU? Dan segala macam itu mesti disajikan di atas meja persidangan. Tidak bisa, disini curang, disini curang, disini curang. Jadi, itu sebabnya ya, saya sih dari awal bukan menyepelekan, tapi gak ini cuman, kalau drakor sih kelawatan lah saya. Saya bilang, enggak lah. Drakor. Drakor, MK. Enggak, jadi saya bilang, enggak lah. Itu sebabnya saya tidak terlalu apa, ya saya, Anda bisa lihat ya waktu saya di sekidang itu. Nyantai? Nyantai aja gitu. Karena saya memang, enggak lah, nothing ini. Bagi saya gitu. Dari semua yang sudah tersaji, yang saya amati, data-data jurnalistik yang tersaji sejauh yang di publik itu, memberikan keyakinan pada saya, enggak lah. Jadi, karena itu saya santai aja gitu. Sehingga ya, itu satu. Yang kedua, kebetulan juga gitu. Beberapa di antara para hakim itu, kami sudah terbiasa, selain berteman. Jadi, ya saya, begitu itulah. Kalau misalnya MK ternyata mengatakan, oh, mungutan ulang itu mungkin dong. Di berbagai tempat. Saya tidak melihat kemungkinan itu diambil oleh MK. Kalau pemilu kan enggak mungkin. Termasuk pemilu tanus suara ulang. Kenapa? Tapi kan tadi Bapak mengatakan. Betul. Kenapa? Tapi itu tidak pernah diperdebatkan di dalam sidang. Hah? Itu enggak pernah diperdebatkan di dalam sidang? Tidak pernah diperdebatkan. Tidak pernah. Lalu yang didebatkan apa? Karena yang diperdebatkan. Kalau Anda mau sampai di situ, maka yang diperdebatkan itu ya kata-kata itu tuh. Di sini, Bos Dedy dapat suara 50, MK itu dapat 25. Tapi ditulis di situ, MK itu 50, Bos Dedy 25. Dan seterusnya. Yang begini ini kan tidak pernah disajikan dalam persidangan. Jadi yang didebatkan adalah... Nah, itu tadi itu. Memputus peneftaran Gibran ini. Cacat. Begitu kan. Ada Bansos. Dan segala macam. Dan segala macam itu. Dan itu tidak berkaitan dengan angka-angka itu. Tersementara sistem itu mengharuskan Anda mempersoalkan angka. Jadi... Pak ini... Pak Margarito. Ini di luar ini ya Pak. Iya, iya. Di luar ini. Kalau misalnya dibilang Pak Jokowi nih. Pak Jokowi, wah ini ngasih Bansos gini-gini, gini. Ini berarti curang gitu. Karena dia punya kekuasaan instansi dan sebagainya. Nah kalau begitu, siapapun presidennya, ketika pemilihan periode kedua, curang juga dong. Kalau logikanya begitu loh ya. Iya, itu dia. Karena dia punya instansi semuanya kan. Kalau kita mau bicara curang. Nah, ini yang saya lihat, ada satu kelemahan sangat dasar dari teman-teman di satu dan tiga. Dalam mempersoalkan keterlibatan Pak Jokowi ini. Undang-undang itu mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan berbagai hal yang berada di luar jangkauan KPU. Misalnya keamanan, menyiapkan kantor, personil, sebagian personil. Itu oleh undang-undang nomor 17 tahun 2017, itu diharuskan kepada pemerintah untuk melakukan itu. Pusat dan daerah. Terlibat kan itu? Terlibat. Terlibat dong. Iya. Betul-betul. Uang. Dari mana uang penyelenggaran Pemilu itu? Dari KPU? No. APBN. Siapa yang bikin APBN itu? Ya Presiden dan DPR. Dissetujui oleh? Dissetujui oleh DPR. DPR. Kalau tidak setuju gak bisa? Gak bisa. Itu satu. Yang kedua, di berbagai tempat itu saya bilang begini, begini, bisa gak pemerintah kita itu berhenti satu detik? Gak paham saya, Pak. Tidak ada pemerintahan. Berhenti. Karena takut. Gak bisa. Itu dia. Bansos itu tindakan pemerintahan. Diperintah oleh undang-undang. Bukan undang-undang saja. Undang-undang dasar. Pasal 34. Bansos. Satu. Yang kedua, waktu itu sebelum disidang saya udah ngomong-ngomong. Saya bilang, setelah saya nonton pederak 4 kerja Komisi 8, kalau gak salah dengan Ibu Trisma Marini yang mensos itu, lalu disitu saya lihat ada konsep mengenai pelindungan sosial. Bansos itu adalah satu bagian dari konsep besar yang namanya pelindungan sosial itu. Nah, saya mau tanya, waktu itu di salah satu stasun, saya bilang begini, apakah orang-orang yang mencoblos itu, tahu bahwa dia mendapatkan Bansos? Apa yang tahu? Kenapa saya pertanyaan itu? Loh, subsidi listrik? Subsidi minyak? Subsidi gas? Dipakai oleh semua orang? Apa orang yang tahu? Harga itu cuma segitu itu karena ada subsidi. Bansin? Bansin, segala macam. Jadi, saya bilang nothing lah. Ini nothing lah. Dan itu, dan Pak Rusa nih, saya terinspirasi gitu ya. Kalau Mahkamah Konstitusi berani masuk ke situ, jangan-jangan Mahkamah Konstitusi akan dimintakan satu hari nanti, setelah ini, diminta untuk dibuarkan. Kenapa? Kenapa dibuarkan? Mahkamah Konstitusi bertindak melampaui wawenang. Mengapa wawenang? Wawenangnya, satu ya, dari segi teknis ya, di dunia manapun, yang namanya bukti, Anda itu menuduh saya, Anda membuktikan. Ya, harus ada bukti. Jadi, itu universal. Anda tahu kan, kemarin Mahkamah Konstitusi itu datang kan, dipanggil oleh, 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 makam, menteri-menteri, empat menteri kita, di datang ke, Mahkamah Konstitusi itu, dipanggil oleh, Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi kan, bukan diajukan oleh, para pemohon, satu dan tiga kan. Apa nalarnya? Nalarnya, Mahkamah Konstitusi yang membuktikan, barang ini. Dalil-dalil, apa, satu dan tiga. Jadi, Mahkamah Konstitusi bertindak, melampaui, benangnya. Batasnya. Harusnya tidak boleh? Tidak boleh. Memanggil? Memanggil, boleh saja sekedar, sekedar keterangan kita. Tapi, selama ini, kalau dalam pengujian undang-undang, tidak seperti ini. Jadi, yang fatal, ini fatal. Mengapa fatal saya bilang? Mahkamah Konstitusi bertindak, sebagai pihak yang berperkara. kalau dia menggunakan keterangan empat menteri itu, mengebulkan permohonan satu dan tiga, Mahkamah Konstitusi bertindak mewakili mereka. Itu dalarnya. Atas inisiatif mereka. Itu padahal by law. Jadi kesannya jadi membantu. Apapun namanya, bukan lagi kesan, memang nyata-nyata mesti kita mengatakan, karena dia panggil, ada suratnya, dia panggil dan segala macam gitu kan. Maka dia bertindak mewakili. Mewakili pasangan satu nomor tiga. Malah dia menjadi pihak dalam perkara itu. Itu fatal. Anda senang atau tidak? Anda suka atau tidak? Itu fatal. Dan bahkan gosipnya katanya mau memanggil Pak Jokowi. Saya nggak tahu lah kenapa mereka nggak panggil gitu ya pada waktu itu ya. Saya nggak tahu lah. Tapi begini, saya betul-betul mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk by rules. By norm. Jangan bertindak di luar itu. Karena itu fatal. Sangat fatal. Bahaya buat bangsa ini. Bahaya. Mengapa? Kalau begitu, maka Mahkamah Konstitusi itu di Republik ini yang tertinggi dari semua lembaga negara yang ada di negara ini. Padahal tidak begitu. Tandal tidak? Tidak begitu. Jadi? Jadi, karena itu tidak bisa. Karena itu mereka tidak bisa panggil. Tidak bisa semena-mena. Tidak bisa semena-mena. Yang namanya semena-mena itu, saya yakin kita nggak usah jadi dokter, nggak usah jadi profesor, nggak usah lah. Semua yang nama semena-mena itu, dari awalnya tidak bagus. Hukum alam aja deh. Ya, pasti. Anda yang suka-suka. Dimana sih? Tidak ada satu manusia waras yang suka pada orang yang suka-suka. Orang yang... Itu nggak ada lah. Logika lah. Logika lah itu. Logika lah. Logika lah. Ini kan keputusan tanggal 20, kan? 22. Tanggal 22? 22. Itu bisa mundur? Mungkin saja. Tapi menurut saya, malas sebenarnya tanggal 22 itu kan sudah melampaui waktu yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017. Karena kalau Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017 itu, Mahkamah Konstitusi diberikan waktu 14 hari setelah pendaftaran. Misalnya, misalnya. Tanggal 22 nih. Tanggal 22 dinyatakan, bla 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 bla, tapi 02 tetap menjadi presiden elected. Iya, oke. Elected. Ada jalan lain untuk bertindak bagi yang lain? Untuk menghambat tersebut? Selain di MK? Atau sudah berhenti di situ? Sudah, nothing. Berhenti di situ. Close the door. Close the door. Close the door. Beres. Beres. Udah ya? Nggak ada. Udah. Close deh. Nothing. Sudahlah. Tapi bisa dong. Dari awal saya. Tapi bisa nggak begini? Maaf, saya potong ya Pak. Bisa nggak begini? Oke. Beliau tetap jadi presiden elected, tapi beliau juga terbukti ada kecurangan-kecurangan. Bisa nggak begitu? Oh, boleh saja. Boleh saja. Mereka, Mahkamah Konstitusi mengatakan begini. Eh, betul. Ada kecurangan. Tapi, kecurangan itu tidak mempengaruhi hasil pemilu. Oh, bisa begitu? Bisa. Pernyataan seperti itu. Persoalannya adalah sebegini jauh soal-soal yang tadi saya bilang itu. Soal curang-mencurang itu tidak pernah disajikan di dalam penyapapun. Karena targetnya mereka bukan itu. Targetnya kan adalah mendiskualifikasi. Ya, karena mah. Nah, sementara mereka cuma bilang mendiskualifikasi. Kalau di diskualifikasi berarti pemilu ulang dong Pak. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Padahal tadi kami ngobrol sementara dengan Anda punya persenilin. Saya bilang, satu dan tiga itu dua-duanya bergabung. Masih belum sampai 50 persen. Baru 50 persen kalau nggak salah ya. Kan katanya curang Pak. Nah, itu dia. Katakanlah. Kan katanya curang. Oke, jadi sudah lah. Punya Anda itu Anda gabung deh. Berdua, satu, tiga, bergabung deh. Kan jadi 50 persen kalau nggak salah tuh. Kan masih minus juga 9 persen. 8 persen, 8 koma sekian persen gitu. Jadi, gimana coba ceritanya itu? Jadi, udah deh. Nggak usah lucu-lucu deh.